Saudara penjabat gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Harton, memastikan Pemkot akan menindak ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di kawasan peluit Karangniaga, penjaringan Jakarta Utara pada Rabu hari ini. Heri Budi menyebut batas akhir untuk pemilik ruko membongkar secara mandiri jatuh pada hari Selasa. Total saudara ada 42 ruko yang berada di kawasan peluit Karangniaga, penjaringan Jakarta Utara, yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Meski beberapa ruko sudah membongkar secara mandiri bangunan mereka, Heri Budi memastikan Pemkot Jakarta Utara akan menindak tegas pemilik ruko yang abai. Pemilik ruko di kawasan peluit Karangniaga, penjaringan Jakarta Utara meminta pemerintah kota Jakarta Utara menunda pembongkaran pada Rabu hari ini. Mereka mengaku salah membangun bagian ruko di atas bahu jalan dan jalur drainase. Namun pemilik ruko mengaku kecewa karena tak pernah diajak bicara oleh Ketua RT dan malah terlibat cek cop. Kita ini disini meresahkan warga yang mana. Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi macet tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok? Kita siap. Kalau disubukkan, nggak bongkar. Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Nah saudara, Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa saat ini berada di wilayah Pluit. Kita akan tanyakan langsung bagaimana situasi terkini. Karima, sudah tidak ada lagi kompromi dari Pemprov DKI untuk membongkar ruko. Hari ini, per hari ini, rencananya akan ada pembongkaran. Misalkan masih abai begitu ya. Bagaimana pelaksanaannya hingga saat ini? Dan bisakah Anda gambarkan posisi ruko yang mengambil bahu jalan ini seperti apa? Ya, selamat pagi, Irianda dan juga saudara. Memang benar, untuk hari ini tidak akan ada kompromi lagi dari PJ Gubernur DKI Jakarta, yaitu Heru Budi Hartono. Selain itu juga sebenarnya, Heru sudah mengingatkan dari satu bulan sebelumnya bahwa ruko yang telah mengambil bahu jalan maupun menghalangi saluran air akan dilakukan pembongkaran. Setelah itu, Heru juga menambahkan waktu untuk pembongkaran secara mandiri yang telah diberikan selama 4 hari. Jadi, pada kemarin adalah waktu batas terakhir untuk pemilik ruko membongkar secara mandiri. Nah, untuk sampai saat ini memang ada sebanyak 42 ruko yang mengambil bahu jalan dan juga menghalangi batas saluran air. Salah satunya adalah ruko, seperti ruko yang ada di sekitar saya, salah satunya ada di sebelah kanan saya, yaitu ruko yang mengambil bahu jalan. Di mana pembatas ruko tersebut sangat pepet sekali ke bahu jalan yang di mana jika mengikuti aturan izin membangunan-bangunan harusnya disisakan sebanyak 5 meter. Tetapi, untuk ruko di sekitar saya ini justru untuk perkarangan bahkan lahan pakirnya mengambil bahu jalan sehingga nantinya pelaksanaan pembongkaran ruko ini sesuai dengan aturan yang dilanggar oleh masing-masing ruko. Jadi, jika ruko itu melanggar sebanyak 6 meter maka akan ada pembongkaran sebanyak 6 meter itu sendiri yang telah diambil oleh ruko maupun batasan-batasan lainnya yang telah diambil oleh ruko tersebut, Irianda. Karima, ini kan kalau tadi faktanya banyak ruko yang seperti ini, kemudian juga berjalan disampaikan juga sudah lama. Kenapa baru belakangan ini, ini kemudian menjadi ramai? Apa informasi yang ada di lapangan? Ya, memang untuk kasus pelebaran ruko yang mengambil bahu jalan dan juga menghambat seluruh air ini telah terjadi sejak tahun 2019. Jadi, sudah terhitung sepanjang 4 tahun untuk menertibakan ruko yang mengambil bahu jalan. Tetapi, untuk penertiban ini memang dari pihak ruko itu sendiri baru mengetahui pemberitahuannya baru-baru ini. Ataupun satu bulan ketika PJ Gubernur Jawa Barat melemparkan imbauan langsung untuk membongkar ruko tersebut. Tetapi, para warga juga sebenarnya telah lama mengeluh soal ruko yang telah mengambil bahu jalan ataupun saluran air. Karena dampaknya adalah macet. Salah satunya, walaupun memang tidak signifikan tetapi padatnya lalu-lalang kendaraan yang masuk ke jalan niaga peluit Jakarta Utara ini dapat dirasakan. Dikarenakan memang banyak sekali ruko yang mengambil bahu jalan untuk lahan parkir. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah pengakuan warga yang merasakan dampaknya salah satunya adalah banjir. Jadi, untuk permasalahan ini juga masih terus ditindak lanjuti dan pada pagi ini eksekusi akan dijalankan irianda. Oke, banyaknya keluhan yang masuk oleh karenanya PJ Gubernur DKI Jakarta begitu ya, mengambil langkah dan juga menginstruksikan hal tersebut. Terima kasih. Jurnalus Komposi Vikari Manisa langsung dari Peluit, Jakarta Utara.